I feel like I'm losing my mind, is everybody in the world blind, please Lord give me a sign, a sign. Halo Sobat Smash Sport kembali hadir menyapa Anda. Semoga selalu dalam keadaan sehat dan rejeki yang berlimpah. Bersama Smash Sport akan memberikan berita-berita teraktual bola volley. Daejon Jungkwanjang Red Sparks telah menentukan kuota 1 pemain asing non-Asia untuk mengarungi Liga Volley Korea musim tahun 2024 sampai tahun 2025. Federasi Bola Volley Korea Selatan, Kofo telah mengumumkan daftar pemain asing non-Asia yang akan mentas di Liga Volley Korea tahun 2024 sampai tahun 2025 pada Kamis, tanggal 9 Mei tahun 2024 di Dubai, Uni Emirat Arab. Hasilnya Red Sparks tak mengambil risiko dengan merekrut pemain asing yang belum memiliki pengalaman tampil di Liga Volley Korea. Pelatih Red Sparks, Ko Hee Jin, merekrut pemain asing asal Serbia, Vanya Bukilik yang pada musim lalu memperkuat Gimcheon Korea Express Y High Pass. Pemain dengan postur tubuh 198 cm itu tampil cukup mengesankan pada musim pertamanya saat bermain di Liga Volley Korea. Atlet berusia 24 tahun berhasil mencetak 935 poin sepanjang musim reguler dalam 36 kali penampilan. Vanya Bukilik akan menjadi pandem bagi opposite Indonesia, Megawati Hangestri Pertiwi. Meskipun berposisi opposite seperti Megawati, Bukilik juga memiliki kemampuan baik sebagai outside hitter. Selain itu postur tubuh Bukilik yang tinggi membuatnya menjadi amunisi berharga untuk ikut membantu tugas blok. Bukilik bukan satu-satunya pemain asing musim lalu yang bertahan. Dua pemain lainnya yakni Gisele Silva dan Laetitia Momabas Soko mendapatkan perpanjangan kontrak dari timnya. Ketiga pemain asing tersebut akan mendapatkan bayaran sebesar 300 ribu dolar AS atau setara dengan 4,8 miliar rupiah sebagai peraturan pemain asing yang telah memasuki musim keduanya. Sementara itu, Gimcheon Korea Express Y-High Pass memilih tidak memperpanjang kontrak Bukilik. Sebagai gantinya, juara Liga Volley Korea tahun 2022 sampai tahun 2023 itu merekrut pemain tim Nas Volley Putri Bulgaria. Merelin Nikolova, 188 cm. Adapun tim yang memiliki target tinggi untuk musim depan, Kuaseong IBK Autos, menentukan pilihannya terhadap pemain asal Ukraina berusia 24 tahun. Victoria dan Cak, 193 cm. Selanjutnya, Incheon Hangguk Live Pink Speeders mendapatkan pemain tim Nas Volley Putri Turki berusia 24 tahun. Tutkubur Cuyut Jensi, 192 cm. Gia resmi mundur dari Jakarta Pertamina, rivalitas Mega dan sahabat berakhir tanpa peran. Berikut berita informasi update-nya untuk Anda. Harapan publik untuk melihat rivalitas Megawati Hangestri Pertiwi dan Giovanni Milana di Proliga 2024 harus dipendam. Penampilan Giovanni Milana di Proliga 2024 berakhir prematur karena cedera yang dialaminya. Dalam seri Semarang pekan lalu, pemain yang akrab di Sapa Gia itu mengalami masalah dengan otot pada pangkal pahanya. Gia mengalaminya saat memperkuat Jakarta Pertamina Enduro pada pertandingan menghadapi Jakarta Elektrik PLN pada Kamis, tanggal 2 Mei tahun 2024, penampilan ketiganya. Cedera membuat Gia absen pada pertandingan berikutnya 2 hari berselam. Secara kebetulan, kemudian beredar kabar bahwa Jakarta Pertamina merekrut pemain asing baru yaitu Ivana Pancak. Dengan pembatasan maksimal 2 pemain asing di dalam tim di Proliga, salah satu rekrutan luar negeri Pertamina yaitu Gia dan Polina Semanova harus mengosongkan tempat mereka. Gia maju untuk mengumumkan pengunduran dirinya dari Jakarta Pertamina. Halo semuanya, ucap Gia melalui video yang diunggah di akun Instagramnya, at Gia Garis Bawah, day, pada Selasa, tanggal 7 Mei tahun 2024, malam. Pertama-tama saya berterima kasih kepada Anda semua yang telah menunjukkan begitu banyak cinta dan dukungan kepada saya, serta mendukung Pertamina, rumah, dan keluarga baru saya. Saya tidak pernah merasa begitu disambut dan dicintai sepanjang hidup saya, dan saya tidak akan pernah cukup berterima kasih. Gia menjelaskan bahwa dia mengalami cedera karena terpeleset keringat yang menempel di permukaan lapangan saat bertanding. Gia membeberkan bahwa pemulihannya akan membuatnya absen dalam 8-10 pertandingan, artinya minimal dia baru bisa tampil saat babak final 4. Selain itu Gia sebenarnya telah merencanakan cuti selama 2 pertandingan untuk menghadiri pernikahan adiknya pada Juni nanti. Dengan situasi yang makin rumit, Gia dan Jakarta Pertamina sepakat untuk berpisah, keputusan ini sangat sulit untuk diambil menurut pemain asal Amerika Serikat tersebut. Agar Pertamina memiliki kesempatan untuk musim yang sukses, saya harus diganti ketika saya cedera, begitu ini terjadi, saya tidak bisa kembali menurut aturan Liga, terangnya. Keputusannya diambil bersama, tetapi sangat sulit bagi klub dan saya sendiri. Kami mengalami masa yang ajaib bersama-sama dan saya tidak akan melupakannya. Jakarta Pertamina di satu sisi juga tidak memaksa Gia untuk bertanding sebelum kondisinya pulih demi keberlangsungkan karir bola folinya. Padahal, tim asuhan Eko Waluyo itu akan menghadapi laga besar. Mereka dijadwalkan untuk bertanding dengan tim bertabur bintang, Jakarta Bin, dalam satu-satunya penampilan mereka di seri Palembang pada akhir pekan ini. Pertandingan itu seharusnya menjadi jumpa pertama antara Mega dan Gia, rekan setim dan sahabat di Daijon Jung Kuanjang Red Sparks yang kini menjadi rival. Meski tidak akan bertanding, Gia tetap akan ikut mendampingi tim dalam pertandingan yang berlangsung pada Jumat, tanggal 10 Mei tahun 2024, nanti. Saya memutuskan untuk tinggal selama beberapa pekan untuk menjalani terapi bersama klub dan mendukung para pemain dalam masa transisi ini, katanya. Tolong jangan bersedih, tidak ada yang perlu disalahkan, ini adalah sebuah kecelakaan dan memang sudah ditakdirkan. Saya benar-benar percaya bahwa akan ada keindahan dalam situasi yang tidak pernah kita harapkan tetapi cukup kuat untuk bertahan. Terima kasih atas cinta dan kesabaran Anda dan untuk berada di sana bersama kami melalui semua ini. Saya sangat menyesal tidak memiliki lebih banyak waktu dengan Anda, tetapi saya berjanji untuk kembali dan bermain di Indonesia lagi. Saya jatuh cinta dengan Liga, negara, dan budaya ini dan merasa seperti memiliki keluarga selamanya di sini. Saya akan sangat merindukan kalian semua, tetapi saya sangat bersyukur atas waktu yang kita miliki bersama. Sampai jumpa hari Jumat. Pelatih tim bola voli Dajon Jungkuanjang Red Sparks Kohe Jin tak sembarangan dalam proses perekrutan pemain asing pada try-out Liga Voli Korea 2024-2025. Seleksi pemain asing non-Asia sudah berlangsung selama dua hari dengan para peserta mengikuti tes fisik, lati-tanding, hingga tes wawancara di Dubai, Uni Emirat Arab. Hasil draft akan diumumkan pada Kamis dalam kurung 9 Mei 2024 hari ini jam 15.00 waktu setempat atau jam 18.00 waktu Indonesia Barat. Red Sparks diperkirakan akan kembali merekrut pemain asing yang berposisi sebagai outside hitter untuk menggantikan peran Giovanna Milana. Kohe Jin tak sendiri menjalankan tugasnya dalam berburu satu pemain asing lagi untuk menambah kekuatan mereka di musim depan. Pelatih berusia 43 tahun itu dibantu asisten pelatih Red Sparks, Likangjo Oficial Club, dan staf pelatih menyaksikan dokter lokal memeriksa para pemain dengan seksama. Meski begitu, Kohe Jin merahasiakan strategi pemilihan pemain. Strategi pemilihan pemain secara rinci adalah rahasia, kata Kohe Jin dilansir dari mk.co.kr. Setelah pertandingan latihan, ia mengidentifikasi kemampuan pribadinya melalui tes pengaturan situasi. Para pemain yang berposisi sebagai outside hitter dilatih untuk menerima servis, menyerang, melakukan serangan lagi, dan ikut serta dalam melakukan blok. Sebagai tambahan informasi, dua tim memastikan telah memperpanjang kontrak dua pemain asingnya. Dua tim tersebut adalah Suwon Hyundai A dan Cehil State yang kembali menggunakan jasa pemain asal Kamerun, Latitia Moma Basoko. Lalu GS Caltech Soul Kicks yang kembali mempercayai pemain asal Kuba, Gisela Silva yang musim lalu mencetak poin terbanyak. Dengan begitu, hanya ada lima tim yang akan bersaing dalam proses seleksi untuk menentukan pemain asingnya. Tercatat ada lima pemain asing yang berpotensi masuk ke dalam daftar incaran klum. Mereka adalah Marta Matejko, peserta tertinggi dengan 197 cm asal Polandia, lalu Barbara Dapic dari Kroasia yang memiliki tinggi badan 194 cm. Kemudian yang ketiga adalah anggota timnas voli Putri Bulgaria Merlin Nikolova, yakni pemain muda berusia 21 tahun dengan tinggi badan 188 cm. Keempat adalah pembola voli asal Italia Anastasia Guerra dalam kurung 183 cm, dan kelima adalah Victoria Dancak dalam kurung 193 cm asal Ukraina. Terima kasih telah menonton!